Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kembali lagi di channel Miss Belajar Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar soal latihan, volume, kubus dan balong Materi Pelajaran Matematika kelas 6 Welcome back in math class Don't forget to subscribe to support this channel Thank you Bangun ruang Biasanya dalam materi kelas 6 matematika Ada 4 bangun ruang yang sering dibahas Yaitu balok, kubus, tabung dan kerucut Hari ini kita akan belajar tentang volume, kubus dan balong Ada contoh soal Ada 2 bangun ruang disini Ada balok disini dan ada kubus Nah pertanyaannya atau soal ceritanya Balok A berisi air penuh Seperempat bagian dari volume air tersebut dituangkan ke dalam kubus B Tinggi air dalam kubus B adalah Nah pertama-tama yang kita cari adalah volume balok A Karena berisi air penuh ya Nah nanti air penuh itu volume air yang penuh itu kita tuang ke dalam volume kubus Nah nanti dicari tinggi kubus B adalah Nah oke Pertama-tama kita cari berapakah volume balok Nah disini kita ingat-ingat volume balok rumusnya adalah panjang x lebar x tinggi Nah kita masukkan ke dalam rumus Baloknya mempunyai panjang 96 cm Lebar 36 cm dan tinggi 48 cm Lalu kita kalikan ya Oke seluruhnya ketemu 165.888 cm kubik Kenapa kubik? Karena cm ini ada 3 ya Jadi cm kubik Nah ini volume balok Atau volume air yang penuh tadi Nah akan dituangkan ke dalam kubus Nah dimana volume kubus disini adalah R x R x R Atau rusuk x rusuk x rusuk Nah karena disini yang ditanyakan adalah tinggi air Maka kita masukkan jari rusuknya hanya 2 48 cm sama dengan dikali 48 cm Dikali tinggi air sama dengan 165.888 cm kubik Yaitu volume balok yang tadi Atau volume air Oke kita kalikan 48 cm dengan 48 cm Ketemu 2.304 cm persegi Oke lalu tinggi air sama dengan 165.888 cm kubik Dibagi 2.304 cm persegi Nah ketemu 72 cm Maka tinggi kubus jika terisi air yang dari balok tadi Menjadi 72 cm Oke sekian video dari Miss Novi Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye